Hai kembali masih 10 PSI tenaga dorongnya 30 PSI jarak 100-100 meter 100 meter 100 nahaine Dewa Rucinan in asa semata hai hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Arju, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kesuksesan untuk rakyat-rakyatnya. Kali ini Bang Arju ada di daerah Kopeng, tepatnya di Desa Ngerawan ya, Kabupaten Semarang. Desa Ngerawan sebenarnya sudah muncul kalau saya lihat di Youtube beberapa kali, dua kali kalau tidak salah, tentang Pompahidram yang pertama liputan pemasangan, kemudian yang keduanya adalah mendatangkan teknisi ahli yang konon katanya beliau adalah penemu Pompahidram katanya. Saya juga kurang tahu juga, tetapi itu yang saya lihat di video Youtube ada waktu survei di lokasi ini, beliau mengatakan di Youtube bahwa beliau sebenarnya penemu Pompahidram. Kalau saya kan hanya mengembangkan Pompahidram. Kalau Bang Arju kan mengembangkan Pompahidram, bukan menemunya, penemu bukan. Jadi, Pompahidram tadinya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh konstruksi yang menurut saya gagal konstruksi. Seperti yang selalu saya bilang, Pompahidram 75 persen keberhasilan itu karena konstruksinya, bukan sekedar Pompahidram. Karena menurut cerita dari Pak Kades dan perangkat masyarakat desa di sini, pemasangan hidram yang ini sudah dirubah model konstruksinya di lokasi yang sama sampai tiga kali perubahan konstruksi. Dari yang tadinya pipa besi disambung pipa pralon, kemudian pipa pralon full, kemudian terakhir disambung pipa HDPI. Terakhir disambung pipa HDPI. Dan disini Bang Arju hanya mengganti unit Pompah tanpa merubah konstruksi. Untuk video yang pertama yang akan Bang Arju posting kali ini adalah, adalah ini yang seperti Bang Arju bilang ya, video-video Bang Arju selalu mencoba untuk menghadirkan wawasan baru tentang konstruksi pemasangan. Ini adalah Pak Reservoir sebagai tenaga dorong sumber air ke Pompahidramnya. Jadi pipa input dari sini. Cuman sayangnya disini konstruksi. Ini sebenarnya kurang-kurang maksimal. Jadi elevasi pipa input ini sampai Pompah itu sekitar 6 meter sampai 7 meteran. 6 meteran mungkin sekitar itu. Nah ini sayangnya menggunakan HDPI. Jadi katanya ini sudah mengganti konstruksi. Ini sudah tiga kali katanya dulu. Yang pertama menggunakan pralon. Itu gagal. Kemudian menggunakan, eh seperti yang pertama itu menggunakan pralon dan besi. Yang pertama menggunakan pralon ini. Kalau nggak salah mungkin ini bekas-bekasnya. Ini awal mulanya menggunakan pralon. Nah kemudian yang disambung menggunakan pipa besi ke Pompahnya. Itu katanya disambungannya cepol. Sudah saya buktikan, berarti sudah Bang Arju buktikan, bahwa penggunaan pralon apalagi digunakan disambung dengan pipa besi. Itu nggak akan efisien ketika sumber air tekanannya kuat. Ini menggunakan 6 in tadinya. Pompahnya 6 in. Tabung 10 in, kalau nggak 12 in. Tadi-tadinya itu Pompahnya yang diganti sekarang. Nah kemudian diganti pralon full. Nah pralon full semua tetap nggak bisa. Kemudian diganti HDPE yang ketiga kalinya. Katanya diganti HDPE semua. Nah HDPE ini, ini kelemahannya itu masuk angin. Karena ketika Pompah kita nyalakan, kita bisa buktikan di dalam pipa input itu ada suara udara yang seperti terkoyak-koyak gitu suaranya itu. Nah itu menandakan kalau pipa input masuk angin dan itu cukup mengurangi tenaga tekan yang dibutuhkan oleh Pompah hidram bisa mencapai antara 40 sampai 50 persen. Tenaga sumber air ini hilang. Ketika di dalam pipa input ada udara. Ini contoh yang benar ya. Contoh yang benar. Tanda kutip lagi ya. Contoh yang benar pemasangan hidram itu seperti ini. Pipa input itu dipasang di dasar bak sumber air. Bukan di atas. Pemasangan itu di dasar bak. Karena apa? Karena semakin dalam kita pasang ya kan pipa inputnya di bawah permukaan air. tekanan yang dihasilkan akan semakin kuat. Nanti kita buktikan di amper penggerak pengukur amper pengukur tekanan tabung dari Pompah. Seberapa besar gerakan jarumnya persekali dorongan atau persekali kerja pompanya. Bisa dibaca dari situ. Tidak bisa dibohongin. Jadi ketika kita melihat video di ujung output airnya sebesar apapun kalau gerakan amper itu tidak mendukung loncatan dari jarumnya itu tidak mendukung untuk menghasilkan output besarannya seperti yang ada di yang ditampilkan itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kebenarannya jadi bisa dilihat 10 PSI sekali dorongan itu output keluarnya seberapa besar 20 PSI seberapa besar itu bisa dibaca dari amper itu di ujung outputnya itu keluarnya berapa jadi kenapa Bang Arju selalu penting untuk mendokumentasikan gerakan jarum ketika pompa bekerja itu sebenarnya Bang Arju mencoba untuk memberikan solusi baru ya kan solusi baru untuk mengidentifikasi dari video hasil output yang Bang Arju dokumentasikan supaya penonton bisa melihat benar enggak output gedenya satu setengah in seperti itu itu benar enggak bisa dilihat dari jarum gerakan jarumnya kalau gerakan jarumnya mendukung dengan apa loncatan yang begitu banyak besar outputnya full bisa di pastikan kalau itu real video itu tapi kalau gerakan jarumnya hanya satu strip tapi output yang Bang Arju tampilkan kok satu setengah and full pasti bisa dipastikan itu bohong itu itu yang pesan-pesan yang bisa Bang Arju sampaikan ketika melihat video itu kalau ada dukungan dari Valer Guk ya yang bekerja ketika yang ada gerakan Valer Guk ketika Puma bekerja itu insyaallah bisa dipastikan real apa adanya masalah ketinggian nanti monggo asumsinya sendiri-sendiri bisa di ukur dengan teori-teori tentu ya monggo itu yang udah ahli gak apa-apa sampaikan itu penting juga itu perlu tapi kan kalau Bang Arju coba untuk sampaikan hasil ukuran tekanan saja untuk ketinggian vertikalnya berapa-berapa monggo disimpulkan sendiri paling Bang Arju bisa sampaikan jarak dan beban output nah nanti coba di kita lihat bareng-bareng jadi udah bukan Bang Arju buktikan tapi udah masyarakat Desa Ngerawan ini udah membuktikan dari beberapa konstruksi yang sudah berganti-ganti ini ada jalur katanya dua pompa mereka sudah sudah mulai menganalisa bahwa memang sebenarnya itu persyaratan pompa input itu harus besi itu yang paling bagus itu besi bukan harus yang paling bagus itu besi dari beberapa pilihan HDPE pralon dan besi padahal ini kalau lihat pralonnya ini tebalnya 8 milian kalau nggak salah ukuran 6 in tadinya kalau Bang Arju bisa bayangkan berapa besaran tenaga yang dihasilkan sebenarnya D sekali nah ini sumber air yaitu pompanya nah ini bekas-bekas pipa inputnya sudah nggak kepake kan sayang sayang sekali nggak digunakan karena ya itu makanya Bang Arju selalu tekankan pentingnya konsultasi sumber air pentingnya menentukan desain konstruksinya akan digunakan dalam pemasangan pompa hidram ukuran-ukuran atau bentuk konstruksi rancangan konstruksi yang akan kita gunakan akan menentukan segalanya dari seberapa besar tenaga yang akan dihasilkan kemudian bisa juga dari mempengaruhi dari segi umur pompa itu sendiri konstruksinya asal-asalan pemasangannya asal-asalan pasti juga hasilnya juga nggak bisa maksimal daya tahan pompanya mungkin juga nggak bakal lama bisa patah bisa pecah yang jelas biasanya terjadi kerusakan dalam jangka waktu pendek ini pompanya selamat menikmati selamat menikmati